di video kali ini kita akan coba lanjut untuk materi kita yang kemarin sudah kita buat yaitu menjalankan narah file kita ya dengan php artisan search kemudian kita coba buka file kita ke dalam visual studio code juga kita sudah lakukan dan kita sudah atur juga untuk visual studio code nya untuk kemudian kita jadikan untuk kemudian kita gunakan gitu ya oke selanjutnya disini kita bisa lakukan hal selanjutnya yaitu kita pengenalan sedikit mengenai folder-folder apa gitu ya yang sebenarnya fungsi dari beberapa folder ini untuk apa oke yang pertama itu ada app app ini ini merupakan direktur yang berisi kode aplikasi termasuk model controller dan logika bisnis kalau kita lihat bentuk dari struktur foldernya disini ada app yang dimana app ini nanti memiliki model ya ada models dan controllers ya controllers dan load ada logika view bisa kita pakai di middleware nanti bisa kita pakai dan sebagainya ya ini untuk app yang selanjutnya ada road road ini tempat definisi rute aplikasi baik web.php untuk rute http atau API untuk rute API tetapnya ada dimana itu ada di di dalam road ini ada di web php tempat untuk kita melakukan rute ke berbagai aplikasi nanti di dalamnya ini ya seperti yang sudah kita tahu yang kita akses disini ini merupakan hasil dari road mengambil dari dalam view welcome gitu ya baru nanti juga bisa dilakukan untuk API disini untuk yang ingin menghubungkan nanti sebuah API ini bisa dilakukan di road juga ya yang paling sering nanti kita gunakan menggunakan web.php melalui folder road selanjutnya ada public-public ini directory road webserver berisi file index sebagai titik masuk aplikasi jadi nanti di dalam public ini ada bridge index yang berisi yang isinya nanti merupakan bagian yang menghubungkan lara file kita ke dalam metode MVC kita nah gitu ya di dalam ini nanti kita akan akses beberapa hal penting di dalam public mulai dari cs cs dan sebagainya itu nanti akan diakses di dalam public baik itu anti-image file dan sebagainya itu semuanya nanti disimpan di dalam public lalu kemudian selain public ada database di dalam selain public ada database ini juga lumayan penting database disini nanti kita dapat menangani migration ya baru kita menangani seeders dan sebagainya lalu pada yang paling penting itu untuk pengaturan koneksi database itu tidak kalah penting itu namanya env jadi nanti disini kita pengen ngatur menggunakan koneksi berjenis apa jadi disini ada untuk beberapa fitur yang bisa kita gunakan terutama koneksi database nanti kita atur disini nama database nya apa username nya apa itu dan posoknya apa ini bisa kita atur disini itu adalah beberapa pengenal folder folder sederhana folder folder yang ada pada Laravel lalu kemudian kita pengen lihat kita lihat disini untuk tampilan awal seperti ini ini letaknya ada di mana kalau kita ingin membuat seperti hello world seperti itu di sini itu bisa kita lakukan di dalam road ya baru web.php nah ini bentuk dari road ini merupakan bentuk signifikan dimana nanti di dalam road gate untuk nanti menampilkan link ya kalau dia gate artinya nanti ketika kita menghubungkan dengan berarti dia kita menghubungkan posisi url nya bagaimana bentuk dari url nya itu diatur melalui get nanti hal untuk simpan dan sebagainya itu bisa menggunakan pause dan edit bisa menggunakan put dan sebagainya ini nanti road yang merupakan hal-hal yang cukup banyak kita lakukan nantinya nah untuk melihat beberapa list list nanti ketika kita jalankan itu dapat kita jalankan melalui terminal ya teman-teman bisa akses di visual sedikitnya terminal new terminal disini nanti bisa diakses untuk melihat list list apa yang sudah terdapat pada lara file nya ini bisa diketik PHP artisan list nanti dia akan melihat berbagai bentuk list yang ada pada lara file nya kalau kita lihat disini nah ini ada beberapa list list yang yang terdapat di lara file ya mulai dari open list nv dan sebagainya out ya nanti kita pakai untuk mengecek password dan sebagainya case channel config db monitor sheet db sheet nanti kita pakai untuk menambah data ke dalam tabel ada db table nv dan sebagainya ya untuk migration untuk berbagai make itu bisa kita pakai nanti make case channel com make controller ini nanti sering kita gunakan baru make model baru request dan sebagainya make view dan sebagainya untuk model juga banyak ini adalah beberapa sintak list yang ada pada lara file kita oke function seperti biasa kalau penulisan function maka dihubungkan dengan function apa gitu ya baru return akan mengembalikan nilai apa aja yang ingin ditampilkan nah kalau seperti ini view ini artinya view ini nanti mengambil dari konsep mvc seperti konsep mvc sebelumnya senang saya sebutkan bahwa lara file itu mengaduk konsep yang namanya mvc m ini gunanya tuh apa m ini merupakan singkatan dari model f itu view yaitu controller yang yang masing-masing ini memiliki fungsi yang dipisahkan sesuai dengan fungsinya model nanti kita digunakan untuk menghubungkan struktur aplikasi kita dengan database yang kita gunakan mulai dari nama tabelnya forenkey dan sebagainya view merupakan tampilan yang menghubungkan untuk tampilan view kita di website controller untuk memproses berbagai proses aktivitas back-end di dalamnya mulai dari edit simpan tampil select dan sebagainya itu semua diatur nah untuk view dia akan diatur di dalam view di mana dia tetapnya dia ada disresource views nah jadi kalau saya buat welcome berarti ini artinya dia mau memanggil sebuah file bernama welcome gitu ya kalau misalnya saya buat satu folder baru misalnya home saya buat satu folder baru lalu home nya welcome ini saya cut kedalam home seperti ini nah ini seharusnya kalau saya refresh di halamannya ini akan error tidak ditemukan ya ini akan tidak ditemukan kenapa seharusnya karena sistem yang kita buat itu membaca oh welcome itu tidak ditemukan kenapa karena tadi posisinya sudah kita pindah agar welcome ini terbaca ini kita harus masuk ke dalam folder yang kita buat tadi yaitu ke home slash welcome kalau seperti ini saya refresh nah ketemu dia jadi memang bentuk repository view dia harus ngebaca sesuai dengan bentuk posisi file yang kita inginkan seperti itu nah ini untuk sementara kita coba eh kita coba komentari nanti kita coba panggil disini return untuk awalnya karena dia slash slash artinya untuk slash yang disini berarti dia mengakses file index ya dia belum mengakses apapun disitu misalnya kita buat disini returnnya hai seperti dia halo 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 la rafael misalnya seperti ini jangan lupa titik koma di ujungnya kalau saya buat support ini return berarti nanti ketika saya akses slash ataupun indeks dari halaman itu ya ataupun nanti url yang ada pada server kita yaitu ini ya untuk menjalankannya slash berarti dia mengakses indeks itu artinya dia akan menampilkan nilai halo la rafael dalam bentuk string gitu ya kalau kita lihat kita refresh hasilnya nanti harusnya menjadi halo 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 neuro file gitu ya dan ini adalah salah satu bentuk dari proses untuk si la rafael nya mulai meritor apa inget ringkan naik di dalam lah rafael juga bisa kita buat road routing untuk melihat berbagai macam aktivitas yang mungkin kita bisa buat halaman halaman tertentu contohnya misalnya kita membuat halaman-halaman lain seperti disini seperti nanti kita buat namanya slash about ya gitu baru nanti disini ada mahasiswa dan sebagainya nah pada saat saya buat about disini disini Laravel mengakses kata dia not found ya enaknya kalau di Laravel ini adalah kita bisa melihat tampilan yang cukup cantik yang cukup menarik walaupun data itu error ataupun tidak ditemukan jadi dia menampilkan sesuatu yang menarik untuk kita sebagai seorang developing lalu kemudian bagaimana ini biar bisa diakses berarti kita butuh satu road yang namanya about kembali ke codingan kita berarti kita butuh satu road disini road get apa namanya about aja kenapa hanya about berarti nanti dia menganggap kalau dia hanya about ini artinya ini udah otomatis membaca slash about gitu ya baru disini kita kisah titik koma aja ini kita function seperti ini baru disini untuk kurung nah baru kita return disini ini ini adalah halaman about ya seperti ini nah seperti ini ini adalah halaman about bagaimana biar aboutnya ini berhuruf tebal itu bisa kita lakukan dengan sintak-sintak dari html bisa kita tambah b disini slash b ya kalau kita refresh nah hasilnya sudah cetak tebal begitu juga kalau misalnya kita ingin membuat beberapa halaman seperti misalnya mahasiswa baru nanti ada profile ya bisa kita lakukan dengan hal yang sama caranya cukup mudah ini kita copy aja kita copy lalu kita paste disini ya baru kita paste disini kita buat kita ubah menjadi mahasiswa disini kita buat halaman mahasiswa disini juga profile profile juga disini halaman profile oke kalau kita lihat disini sekarang kalau kita akses halaman kosong depan maka dia mengakses halaman halal rafael kalau misalnya kita akses halaman about disini akan mengakses halaman about kalau mahasiswa dia mengakses halaman mahasiswa profile di halaman profile nah ini adalah salah satu kugulan dari la rafael dia menciptakan sebuah sintak url yang begitu cantik sehingga kita bisa melihat tampilan yang begitu unik dari la rafael itu sendiri yang ketika kita mengakses halaman baru dia cukup mengambilkan slash nama halaman itu selanjutnya kita juga dapat memindahkan ini menggunakan view kalau misalnya halnya seperti ini ini kurang efektif yang artinya kurang efektif kita membuat road itu sebagai penerima apa yang kita inginkan dan ini kurang efektif kita harus memindahkan data-data yang kita buat ke dalam view gitu ya ke dalam view nah untuk home kita tidak butuh ini kita hapus saja untuk welcome juga kita tidak perlu karena kita nanti akan berproses menggunakan view-view yang kita inginkan di dalam la rafael kita seperti itu baru kemudian kita juga dapat nanti melakukan beberapa views untuk nanti membuat halaman-halaman ini masuk ke dalam masing-masing view caranya gimana caranya sama seperti yang kita lakukan dalam seperti yang dicontohkan la rafael bahwa melakukan return baru view nama file kita yang ada di views oke misalnya gini ada contoh misalnya di halaman profile ini adalah halaman profile dengan saya bernama ini gitu ya misalnya ini adalah halaman profile nama saya adalah fullan gitu ya kalau kita refresh ini hasilnya ya nama saya adalah fullan tapi si fullan ini nanti ngambilnya bukan kita ketik seperti ini tapi dia nanti ngambilnya melalui variable yang kita kirim di dalam root nya di dalam controller nya gitu ya melalui root nya gimana caranya itu bisa kita lakukan dengan membuat variable baru di dalam terminal web kita misalnya saya buat satu variable kalau di dalam php itu untuk variable itu kita membuat nya dengan dollar dollar nama misalnya namanya itu fullan oke bagaimana cara kita agar bisa memakai ataupun mengirim si fullan ini ke dalam return ini nanti bisa kita lakukan ketika kita sudah menggunakan view di dalam return kalau belum menggunakan view bisa tidak ini bisa saja ini tinggal kita kasih concrete di ujungnya ya variable nama seperti ini tapi ini caranya kurang efektif ya karena kita melakukannya langsung ya return apa yang kita inginkan nah ini sifulan sekarang sudah memanggil variable nama di dalam return oke demikian untuk pengenalan road hari ini selanjutnya nanti kita di video selanjutnya kita coba bakal mengenal untuk views untuk menghubungkan road kita ke masing masing views terus